Engkang kami kali menunda-nunda sholat Merendi-rendi Padahal sholat menikah Ada maukut Ada waktu Engkang sudah ditentukan Inna sholata Kanads alal mu'minina Kitabam maukuta Sesungguhnya sholat itu Adalah kewajiban Engkang sampun tipun temtaaken Tumrap kita Tidak engkang iman Waktalipun sampun tertentu Menikah engkang paling sahih Sholat di awal Waktu Tidak ditunda Tunda Sebab menunda-nunda sholat Menikah Kalau bertondo Kita gak ada penyakit nifak Menunda-nunda sholat Menikah termasuk bertondo Kita gak ada penyakit nifak Penyakit nifak Menikah termasuk Penyakit Kemunafikan Maka bapak ibu Yang akan menul Penundaan sholat Di luar waktu Yang telah diwajibkan Adalah sebuah Kesalahan besar Tadi nunda sholat Maghrib Bayangan sudah Bayangan sudah sama dengan panjangnya Tidak ada dosa Tidak ada dosa yang lebih besar Setelah syirik Kecuali Kecuali meninggalkan Atau mengakhirkan sholat Sampai habis Waktunya Dan itu sebut Kita menunda-nunda sholat Sampai habis Waktunya Maka penting kita Mengenali Waktu-waktu Sholat Supaya Kita sholat Masih pada Waktunya Bukan sampai Melewati Waktu Batas akhir Menunaikan Sholat Para ulama Nalika menjelaskan Bab Fawailu Lil Musollin Ciloko Tumrab Wongkang sholat Meningkau Kalabin Alladina Yuakhiruna Orang-orang Yang suka Mengakhirkan Sholat Tadi Wongkang Ciloko Meningkau Kalabat Yang Engkang Suka Menunda Mengakhirkan Sholat Kuduni Sholat Disegerakan Diutamakan Tetapi Malah Ditunda Tunda Ternyata Sampai Habis Waktunya Nah Maka Bapak Ibu Yang Kampung Mulia Agen Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Sampai Kita Seperti Itu Sebab Ini Termasuk Bentuk Kelalian Sahabat Anas Semoga Allah Meriduhinya Biambai pun Mirang Saking Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tilkas Solatul Munafik Itu Adalah Solatnya Orang Munafik Ketika Ia duduk Mengamati Matahari Sampai Ia berada Di antara Kedua Tanduk Saiton Kemudian Ia berdiri Untuk Mengerjakan Solat Empat Rakaat Ia Hanya Mengingat Allah Sedikit Saja Pada Saat Solat Asar Ditunda Tunda Ngantos Matahari Hampir Hampir Tenggelam Atau Bahkan Matahari Sudah Tenggelam Maka Bapak Ibu Ini Disebutkan Orang Tadi Juga Ciri Orang Munafik Itu Layat Kurun Allah Illa Kalilah Tidak Mengingat Allah Kecuali Hanya Sedikit Nah Nah Bapak Ibu Di Bapak Ini Penting Bagi Kita Supat Menunda Nunda Kewajiban Kita Melaksanakan Ibadah Solat Lima Waktu Waktunya Kapan Sebagai Gambaran Umum Waktu Subuh Itu Berakhir Ketika Matahari Sudah Nampak Sudah Masuk Waktu Duha Atau Waktu Suruk Maka Itu Sudah Habis Waktu Solat Subuh Mung Sedilo Tidak Lama Jangan Dianggap Waktu Solat Subuh Habisnya Sebelum Duhur Itu Persepsi Kebablasan Nah Kalau Waktu Duhur Habis Waktunya Jika Masuk Waktu Asar Waktu Asar Habis Waktunya Jika Matahari Sudah Tenggelam Kapan Duhur Itu Pada Saat Matahari Sudah Tergelincir Jadi Kalau Sudah Tergelincir Ke arah Barat Kita Sudah Punya Bayangan Kalau Masih Di atas Kepalan Tidak Boleh Harus Sudah Tergelincir Zawal Namanya Tergelincir Ke arah Barat Itu Sudah Masuk Waktu Duhur Nah Kalau Panjang Bayangan Sudah Sama Dengan Aslinya Atau Lebih Panjang Sedikit Sudah Masuk Waktu Sholat Asar Kalau Sudah Tenggelam Masuk Waktu Maghrib Kalau Cahaya Merah Di Ufuk Barat Sudah Hilang Masuk Waktu Sholat Isya Nah Baru Sholat Isya Ini Istimewa Batasannya Sampai Pertengahan Malam Jadi Sholat Isya Itu Waktunya Sampai Pertengahan Malam Maka Bapak Ibu Tidak Sampai Waktu Sholat Subuh Jadi Jangan Sangka Sholat Isya Lirampung Subuh Betul Sampai 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 Pertengahan Malam Di Poro Di Luruh Dikira Kira Karena Waktu Sholat Ini Maju Dan Mundur Kadang Rodo Jame Rodo Meruput Kadang Jame Rodo Gungi Meskipun Sesungguhnya Sama Karena Patokannya Adalah Pergerakan Matahari Hanya Jam Kita Itu Tidak Mengikuti Gerakan Matahari Maka Kadang Nampak Lebih Malam Kadang Nampak Lebih Sori Padahal Waktunya Acek Waktunya Itu Acek Nah Bapak Ibu Intinya Ampun Hantos Kita Menjalankan Ibadah Sholat Sampai Habis Waktunya Kecuali Karonon Nama Tidur Onasiaha Lali Tidak Tidak Mengapa Kita Sholat Waktunya Sudah Habis Jika Tidur Kalau tidak Tidur Menunggu Waktunya Habis Yang kedua Lali Sangking Sibuknya Nongar Komputer Begitu Dikejar Deadline Semua Bosnya Telepon Terus Di kantor Cabang Ini gimana Belum dikirim Datanya Belum dikirim Kemrungsung Nganti Rakur Adan Kemrungsung Ini sudah mau Akhir tahun Ini sudah mau Ramadhan Ini harus Segera digirim Harus segera diproses Hari ini harus selesai Kemut Kemut Lali Ini lain cerita Kalau lali Bapak Ibu yang dipenuhi Akan Allah Maka posisi Orang yang lupa Posisi orang yang Ketiduran Itu ada Keringanan Di situ Kapan Ida Takaroha Isa Solat Naliko Kelingan Ketika ingat Tetapi Jika bukan Karena itu Maka Tidak Boleh Menunda Nunda Solat Atau Ada Bapak Ibu Menunda Ini Tidak Boleh Lewat Waktunya Betul Betul Tidak Boleh Karena Kecuali Adanya Sesuatu Yang Sifatnya Darurat Itu lain Cerita Kalau Sifatnya Darurat Maka Menikau Pengecualian Sifatnya